Kondisi minibus rombongan santri rumah Dua Fa'al'um. Kondisi minibus ringsek, usai menabrak tebing di jalan raya Celoto Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Saat lantas Poles Cianjur bersama unit lalu lintas Polda, Jawa Barat, langsung melakukan pemeriksaan minibus untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Menurut petugas, minibus rombongan santri berasal dari Tangerang dan menuju Cipanas melalui jalur Puncak, Cianjur. Namun saat jalan menurun dan menikung di jalan raya Celoto, minibus oleng ke kiri dan menabrak tebing. Sementara itu dari keterangan pengasuh santri, rombongan santri ini rencananya akan mengikuti kegiatan tahunan di sebuah vila sekaligus menggelar acara maurid nabi. Jadi di jalan turunan jalan raya Puncak, Ciloto, mobil L, menabrak tebing. Kemudian di situ meninggal dunia di TKP empat orang, kemudian enam luka berat, luka ringan, kemudian dibawa ke rumah sakit, Cimacan. Luka yang dari dugannya apa yang terjadi? Dugannya masih dalam lidik, kami dibantu oleh di sup, nanti di sup lagi melaksanaan ranceng, kemudian kita menunggu hasilnya. Mobil awal mulanya dari mana? Berangkatnya? Kalau berangkatnya dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Terus sampai di Ciloto, kejadian. Tujuannya? Ke ini, Wisma Mandiri. Acara maulid ya, Pak? Ya, sambil maulidan, sambil mengadakan game, tebak-tebakan ayat, begitu biasanya. Akibat dari kecelakaan ini, empat santri yang masih di bawah umur meninggal dunia. Sedangkan sembilan belas santri lainnya, mengalami luka serius di bagian wajah dan saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Cimacan. Sementara itu, penyebab kecelakaan ini masuk dalam penyelidikan unit lakalan tas Poles Cianjur. Dugaan awal, mobil mengalami remblom. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.